Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pengumuman hasil uji klinis vaksin Sinovac terhadap perlawan dan gubernur Pangdam dan Kapolda Jawa Barat akan mengumpang pada bulan Desember 2020. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat sekaligus Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaja. Menurut Setiawan, proses penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap lebih dari 1.600 relawan telah selesai dan kini tinggal menunggu hasil dari evaluasi. Sebelumnya, para relawan telah diambil sampel darah sebelum disuntik vaksin COVID-19. Setelahnya, mereka akan melakukan pemantauan dengan pengambilan darah selama 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan usai penyuntikan. Dari total 1.620 relawan uji klinis, tidak semua disuntikkan vaksin Sinovac. Namun, ada beberapa di antaranya yang mendapatkan placebo. Dengan begitu, efikasi vaksin juga akan terlihat hasilnya. Namun, proses efikasi vaksin Sinovac tidak hanya dari uji klinis di Indonesia saja, tetapi juga dari uji klinis vaksin Sinovac di luar negeri. Yang pertama adalah, posisi terakhir kan sebetulnya Desember ini akan diumumkan. Jadi, pengambilan darah yang berikutnya, kan di kami ada tiga ya, yang di unsur vorkombina ini. Pak Gubernur, kemudian Pak Kajati, Pak Pangdam, dan juga Kapolda. Dan nanti akan terakhir diambil darahnya, beliau, dan dites bagaimana imunnya, kurang lebih seperti itu. Apakah imunnya terbangkitkan dengan vaksin tersebut atau tidak. Lalu bagaimana tahapan selanjutnya hingga nantinya vaksin Sinovac bisa memperoleh izin untuk produksi dan dipasarkan? Kita akan membahasnya bersama Ketua Tim Peneliti Vaksin COVID-19 Universitas Pajajaran Bandung, Prof. Kusnandi Rosmil. Kita sapa, Prof. Kusnandi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama Mitra Pagi Primetime, Prof. Bagaimana perkembangan terakhir uji coba vaksin Sinovac sejauh ini? Kalau uji coba di Bandung, suntikan telah selesai semuanya. Yang mendapat suntikan dua kali itu ada 1.601 kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang mendapat suntikan yang pertama itu 1.620. Jadi yang sebagian itu tidak bisa mengikuti suntikan kedua oleh karena bermacam-macam alasan. Ada yang pindah kantor, kemudian pada waktu suntikan kedua dia kurang sehat. Sehingga dia tidak bisa mengikuti semua suntikan ya. Jadi yang mengikuti suntikan itu ada 2 suntikan ada 1.601 kalau nggak salah ya. Nah 1.604 ya. Nah itu semuanya dalam keadaan sehat. Tidak ada yang merasa sakit ya. Waktu suntikan itu paling nyari-nyari ringan, demam 1-2 hari yang udah hilang ya. Nah sekarang mereka tadi udah dikatakan oleh Pak Kejaksaan tadi bahwa sekarang tinggal mengambil darah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan setelah imunisasi. Jadi sampai sekarang-sekarang ini tidak ada masalah, semuanya sih biasa-biasa saja. Ya tidak ada masalah ya Prof ya. Dan sejauh ini sudah ada 3 gelombang yang diberikan suntikan baik vaksin maupun placebo. Namun meskipun demikian sudah adakah kesimpulan sementara dari 3 gelombang yang sudah berjalan ini Prof? Belum ada. Nanti kita akan bukanya itu berangkali nanti karena akan ada authorization use, emergency authorization berangkali kita akan buka yang 540 pertama dulu ya. Untuk dilihat efektivitasnya dan imulgenesitasnya. Berangkali kita buka itu pada akhir Desember kalau namanya Badan POM meminta itu. Tergantung Badan POM sebetulnya. Ya kalau kita mau pakai... Penghentian uji vaksin Sinovac di Brazil Prof, adakah perbedaan dengan yang ada di Indonesia? Saya pikir nggak ada perbedaan ya. Karena Sinovac itu satu pabrik semua-semua. Cuman uji klinisnya yang satu di Indonesia, yang satu di tempat lain. Nah cuman kalau yang di Indonesia itu kan nanti diproduksi oleh Bio Farma. Kerjasama dengan Bio Farma. Nah yang di Sinovac yang di luar itu, itu produksi Brazil, Turki, dan juga Uni Emirat Arab dan Emirat Alatin. Jadi itu semuanya bahannya sama, tetapi uji cobanya berbeda-beda. Ya uji cobanya berbeda-beda. Bisa gitu kan. Kalau uji klinis fase 3 kan itu tempatnya harus berbeda-beda. Nanti akan dinilai bersama oleh WHO. Ya nanti WHO yang mengatakan bahwa vaksin ini bisa digunakan di seluruh dunia. Nah untuk Indonesia itu yang menilai adalah Badan POM. Nanti Badan POM yang melapor ke WHO. Nah nanti yang memberikan izin di Indonesia adalah Badan POM. Seperti itu. Sejauhnya apakah sudah ada target produksi vaksin Sinovac? Kapan mungkin target ini akan benar-benar diimplementasikan dan tercapai, Prof? Kalau produksinya saya kurang tahu karena itu kan otoritas dari Biopharma tergantung nanti pemerintahnya mau menggunakannya kapan. Nah saya di Bandung ini hanya melah di Universitas Bajajaran ini untuk uji klinis. Dengan sebenarnya gitu loh ya. Artinya yang untuk melihat efektivitas vaksin, keamanan vaksin, dan juga imunogenesitasnya. Jadi tiga itu yang dinilai. Ya tapi itu sekarang belum bisa. Ini kan pernah, memang belum dibuka ininya apa, blindingnya. Dan ininya juga hasil lab itu masih di Biopharma. Jadi belum ada hasil labnya. Baik, Indonesia belum ada hasil ya. Dan tadi kita juga sempat mendengarkan bahwa Profesor mengatakan ada beberapa negara yang juga menguji klinis vaksin ini. Dan tadi berhasil juga menghentikan uji klinisnya. Artinya apakah hasil ini sejauh mana ini akan berpengaruh jika memang berhasil tidak beberapa negara masih melakukan uji klinis. Ini seperti apa Prof? Apakah memang itu benar-benar akan bisa valid untuk aman di, apa sih namanya, dilakukan walaupun nanti semua tergantung dari WHO? Jadi kalau yang di Brazil itu, saya sudah melakukan, saya sudah saya baca ya dari media yang ada dan juga dari laporannya. Nah itu ternyata tidak berhubungan dengan vaksinnya. Tapi untuk sementara memang diberhentikan di Brazil, alasan tepatnya saya kurang tahu. Tapi pemerintahnya itu sementara ditunda dulu ya nanti. Tapi kalau kata penelitinya ya menurut badan yang ada di sana, jadi kayak badan POM di kita ya itu sudah melansir bahwa dan penelitinya juga sudah bilang bahwa ini bukan disebabkan oleh kena yang di Brazil orangnya itu bukan oleh kena vaksinnya. Ya, oleh kena sebab lain. Bukan oleh kena vaksinnya. Kenapa sejauh mana sebenarnya vaksin Sinovac ini cocok untuk karakteristik warga atau orang Indonesia? Menurut Anda sejauh ini? Kalau menurut saya, kalau umpamanya sudah ada izin dari FDA, jadi dari WHO, bukan FDA, itu sudah bisa dipergunakan di seluruh dunia. Karena kita biasa pakai vaksin produksi dari luar. Kalau kita sekarang pakai produksi vaksin influenza begitu, itu kan bukan di kita bikinnya gitu ya. Itu bikinnya di luar, di Indonesia sudah dipergunakan. Bikinnya nggak vaksin-vaksin lain? Kayak MR gitu ya, misal rubella, itu dibikinnya di India. Nah, kita suntiknya di Indonesia. Itu seperti itu gitu. Dan kalau polio kita juga yang suntikan kita, itu dipakai di 70 persen daripada kebutuhan dunia itu yang menyediakan Indonesia. Vaksin polio kita dipergunakan banyak ya, di Asia, kemudian di Eropa, kemudian di Amerika juga. Karena 70 persen dari kebutuhan vaksin polio itu buatan Indonesia. Jadi, itu sudah biasa seperti itu gitu loh. Oke. Baik, Prof. Gusnandi Rusmil, tim peneliti vaksin COVID-19 dari Universitas Pajajaran Bandung. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof.